Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, tepat 7 hari bulan Ramadan 14.45 hijrah sudah berlangsung dan tentunya akan sampai kepada hari Idul Fitri Nah, banyak persiapan yang akan menuju ke sana termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi juga ikut melakukan persiapan-persiapan tersebut dan istilah THR itu selalu muncul di dalamnya Nah, bagaimana kebijakan perusahaan untuk membayarkan THR menjelang Idul Fitri dan itu kita akan bahas di orasi Nah, telah hadir di tengah-tengah kita di sini ada dua orang yang sangat berkompeten dan punya kewenangan terkait dengan kebijakan tersebut Pertama, kita sapa dulu Pak Bahari Apa kabar Pak? Terbaik Sehat Pak? Sehat-sehat Tapi kelihatan memang seger terus Bapak nih Ada resep khusus Pak? Awet muda Awet muda sehat-sehat aja Kita gembira aja Jadi kunci sehat awet muda itu gembira ya Pak ya? Gembira, karena Jambi ini termasuk paling bahagia di Sumatera Ya, termasuk provinsi paling bahagia Pak Ada 10 provinsi terbahagia Salah satunya Jambi Ya, kita selalu bahagia juga Kita selalu bahagia lah Oke, beliau adalah kepala dinas ketenaga kerjaan dan transmigrasi provinsi Jambi Ya Pak ya? Ya Dan banyak sekali kebijakan yang sudah dibuat oleh beliau Termasuk nanti kita akan juga mengupas tentang kebijakan perusahaan yang harus membayarkan THR-nya menjelang Idul Fitri Hadir juga di tengah-tengah kita ini Pak John Kennedy Beliau ini adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Apa kabar Pak? Kabar baik Baik ya, sehat juga nih? Alhamdulillah Kita ini dapat tamu hari ini yang fresh-fresh Dan juga menunjukkan tidak ada persoalan dengan apa yang menjadi membebani masalah Karena saya lihat ini fresh-fresh semua ini Amin Pak ya? Sehat semua di tengah Terima kasih Pak sudah hadir di dialog orasi Karena fenomena setiap tahun terkait dengan tunjangan hari raya atau THR itu kan selalu muncul Pak Ada yang bilang itu memang haknya karyawan yang harus diberikan oleh perusahaan Apa memang demikian? Mungkin dengan Pak Bahari dulu lah Kenapa begitu kuat Pak? Dan itu harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk membayarkan atau menyampaikan tunjangan hari raya itu menjelang hari raya Idul Fitri Apa ada dasar yang begitu kuat mendasari Sehingga itu menjadi kewajiban bagi perusahaan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera kepada kita semua Yang saya hormati tekan-tekan semua pengirsa disini Dan terusnya Mbak Desi Siap Sebenarnya kalau kita bicara tentang tunjangan hari raya ini Sudah merupakan ketentuan yang disebabkan normatif Dan bukan kebijakan dari perusahaan Tadi Pak Desi menyampaikan kebijakan perusahaan Tapi merupakan suatu aturan normatif Ya Aturan normatif Karena pemberian tunjangan hari raya keagamaan ini Bagi pekerja buruh Merupakan upaya untuk Memenuhi kebutuhan pekerja buruh Dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan Ya Jadi merupakan upaya untuk Memenuhi kebutuhan pekerja buruh Pemenuhan kebutuhan pekerja buruh Dalam melayakan hari raya keagamaan Berarti tidak hanya berlaku di idul fitri Pak ya Ya Sesuai dengan keyakinan agamanya itu Oke Semestinya seperti itu Siap Sehingga dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah Pemerintah nomor 36 Tahun 2021 Tentang pengupahan Kemudian sebelumnya juga sudah ada peraturan menaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang tunjangan hari raya keagamaan Jadi disitu Ya sebenarnya kalau setiap tahun Itu Diterbitkan surat edaran dari menteri Oh Mengingatkan kembali ya Kembali surat edaran menteri Dan kita pun di Jambi ini akan ditendalikan surat edaran gubernur Oke Namun pada prinsipnya Perlu saya sampaikan Ada beberapa hal Oke Tentang pemberian teher keagamaan tersebut Dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut Jadi ada beberapa hal ya Oke Intinya Tentang pemberian teher keagamaan diberikan kepada pekerja buruh Yang memiliki masa kerja satu bulan Jadi satu bulan sudah berhak Atas teher Oke Ya Kemudian pekerja yang mempunyai hubungan kerja Dengan pengusaha Berdasarkan perjanjian kerja Waktu Tidak tertentu Maupun tidak tertentu Berhak atas teher Ya Jadi misalnya pekerjaan kerja waktu tertentu itu Di Karena kontrak Yang bersifat temporer ya Ya Jadi tidak melihat status hubungan kerja Jadi masalah kerjanya misalnya Ya satu bulan Sudah berhak Kedua status hubungan kerjanya Apakah dia Karyawan tetap istilahnya Pekerjaan kerja waktu tidak tertentu Maupun pekerjaan kerja waktu tertentu Berhak atas teher Oke Ini jajangan dan kesannya nanti Wah itu Cuma karyawan kontrak kok Ini tidak berhak dapat Tidak berhak atas teher Tidak Jadi semua Jadi tidak memandang status Oke Yang kedua Besaran teher keagamaan Diberikan sebagai berikut Kalau bekerja 12 bulan bertutup Ya Bicara terus menerus Maka diberikan teher Sebesar 1 bulan upah Jadi kalau 12 bulan bertutup 1 bulan upah Tapi kalau misalnya masa kerjanya Ya 1 bulan Maka diberikan secara proporsional Jadi 1 per 12 Kali upah sebulan Jadi kalau upah sebulan itu Gaji pokok tambah tunjangan tetap Ini intinya Jadi Kalau misalnya butuh 12 bulan Terus menerus Maka berhak atas 1 bulan upah Ini sekali Saya sering saya ulangi Penegasannya ya Kalau misalnya kurang dari 12 bulan Maka proporsional Kalau misalnya 8 bulan 8 per 12 Kali upah sebulan Kemudian ada lagi ini Ya Kalau pekerja itu Harian lepas Ya Maka upah 1 bulan Bagaimana yang hitungnya Maka kalau di harian lepas Pekerja buru yang mempunyai Masa kerja 12 bulan Terus menerus Ya 12 bulan terus menerus Maka upahnya itu Selama 12 Dijumlakan Dibagi 12 Itulah upah sebulan Kalau misalnya pekerjaan yang lepas itu Belum Memiliki masa kerja 12 bulan Maka upah Beberapa bulan itu Dibagi bulannya gitu Ya Jadi misalnya Kurang dari 12 bulan Ya Masa kerjanya baru 6 bulan Maka Total upah 6 bulan itu Dibagi 6 Itulah dasar perhitungan upahnya Kalau pekerja itu Status harian lepas Buru harian lepas Ya Kemudian kalau pekerja buru Ditetapkan Bagi hasil Karena ada gitu Misalnya bagi hasil Ya Maka Upahnya itu Disesuai dengan Ya Rata-rata upah per bulan Jadi kalau 12 bulan Bagi hasil Karena ada Ada upah berdasarkan Waktu Ya Untungan upah Ada juga berdasarkan Bagi hasil Jadi kalau upahnya itu Berdasarkan bagi hasil Maka upah sebulan Dibagi 12 Adminnya setahun ya 12 itu dibagi semua Di total Baru dibagi 12 Kemudian bagi perusahaan Yang menetapkan Misalnya THR-nya itu Diatur di perjanjian kerja Atau di peraturan perusahaan Atau perjanjian kerja bersama Lebih besar Lebih besar Dibanding aturan THR ini Maka Yang berlaku adalah Apa yang diatur di perjanjian kerja Atau peraturan perusahaan Maupun perjanjian kerja bersama Oke Karena ada juga mungkin perusahaan Ya perusahaan yang sehat yang bagus ya THR-nya dikasih 2 bulan upah Kalau diatur dalam perjanjian kerja PP atau PKB Maka yang berlaku itu Gak boleh Ini kan tadi 1 bulan ya Jadi boleh dia memberikan Lebih baik Sepanjang Diatur di perjanjian kerja Peraturan perusahaan Maupun perjanjian kerja bersama Nah itu Kemudian Ya bagi perusahaan padat karya Saya di Jambi ini kan gak ada juga ya Ya gak dapat Ada pengaturan secara khusus juga Yang pasti THR itu Dibayarkan 7 hari Sebelum Hari Raya Keagamaan Jadi kalau misalnya Hari Raya Keagamaan Nanti tanggal 10 Selembang-lembangnya Tanggal 3 Dibayarkan tanggal 3 Oke Untuk di Jambilah misalnya Itu mekanis pembeliannya Kalau seandainya kurang dari itu Pak? Ya Kalau kurang Ya Makanya kita nanti Setelah ini Untuk Untuk memantau itu Ya Kita menghimbau Kepada perusahaan Supaya dibayar lebih awal Semakin dibayar lebih awal Kan lebih baik Semangat ringan bebannya Pak ya Kalau misalnya hari ini dibayar Kan lebih bagus kan? Iya Cuma Selambat-lambatnya dibayar 7 hari sebelum itu Sebelum itu Ya kan? Kemudian Kita juga menghimbau Supaya tiap hari itu Dibayar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ya Jangan lagi misalnya Sudah diatur Atur undang-undang Atau kalau lebih baik Silahkan bayar lebih baik Tapi jangan kurang Ya Jangan kurang dari Terhari itu Nanti rencananya Biasa kita buat Sudah kerja rutin kita juga Kita buat Posko Posko pengaduan Oke Posko pemantauan Bagi Pusahaan-pusahaan Artinya Yang tidak Taat Untuk pelaksanaan Aturan ini Silahkan Pekerja menyampaikan laporan Ya Pengaduan Sama kami Nanti Nanti posko nya ada Di disenangkat trans Provinsi Jambi Kemudian Dinas-dinas yang membedakan Keterjian Kabupaten kota Provinsi Jambi Termasuk juga UPTD Pengawasan kita Kita ada UPTD 3 ya 3 UPTD UPTD 1 UPTD 2 UPTD 3 Di bidang pengawasan Silahkan nanti warga Atau pekerja Yang belum Memproteher Atau tidak sesuai Atau terlambat Menyampaikan pengaduan Boleh perorangan Atau individu Pak Menyampaikan laporan Boleh Nanti kita juga buat Biasanya kita juga buat Website Untuk pengaduan online ya Pak ya Online Secara online Silahkan nanti Maupun datang sendiri Kami akan Merpon Dan menilai Selain itu juga Kami biasa juga Membentuk tim Tim pemantau Yang akan Kecek-kecek ke perusahaan Perusahaan mana yang Melaksanakan Nanti tidak Jadi pada kesempatan ini Kami juga menghimbau Karena ini Sudah merupakan Kegiatan yang Rutin ya Dan bersifat normatif Perusahaan itu Kami himbau Supaya nanti Membayar THR lah Sesuai dengan aturan Sesuai ketentuan yang berlaku Kemudian Kalau bisa lebih awal Ya lebih awal Ya supaya ada waktu Untuk Mempersiapkan segala sesuatunya Bagi pekerja kan Semakin cepat Semakin bagus ya Tapi selama-lamanya 7 hari Sebelum hari kegamaan Jadi saya kira itu dulu Aturan yang Sifat normatif Saya sampaikan Mudah-mudahan nanti Nggak lama lagi Ada ketentuan Surat edaran dari Menakir Akan kita tenda lanjutkan Lagi dengan Surat edaran dari Gubernur Terima kasih Pak Baik Pak Terima kasih Pak Bahari Artinya Pak Kan puasa sudah jalan 7 hari nih 7 hari Tinggal 14 hari lagi nih Mengacu Kepada ketentuan Minimal 7 hari Menjelang Hari Raya Keagamaan tersebut Kalau hari ini kan Hari Raya Idul Fitri Berarti ada waktu 14 hari lagi Menjelang Itu diterapkan Nah ini Pak John Kennedy Gimana Pak Relevansi dari Aturan Ini ternyata cukup kuat Pengaturannya Pak Ada undang-undang Ada peraturan Menteri Peraturan pemerintah Pemerintah malah ya Undang-undang Peraturan pemerintah Nomor 36 Tentang pengupahan Nah nomor 36 Ada lagi Permenakir yang mengatur Berarti kan cukup kuat Pengaturan terkait dengan Pembayaran THR itu tadi Nah itu relevansinya Dengan perusahaan-perusahaan Yang ada di Jambi ini Gimana Pak Apakah sudah sesuai Atau masih ada yang Apa istilahnya Kalau dalam bangunan itu Mangkrak Atau ada yang akal Ada yang gak mau bayar gitu Pak Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Sebenarnya Masalah THR ini adalah Merupakan suatu kewajiban Yang harus dibayar oleh Pengusaha Oke Nah di Jambi ini Rata-rata Para pengusaha itu Memberikan THR itu Memang dari segi aturan Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi Bahwa Aturan THR itu Ada yang mengatur Regulasi tentang Pemberian THR Nah aturan-aturan ini Membackup daripada Pelaksanaan kegiatan Terkait dengan masalah THR ini Sebenarnya kami sudah bermitra Dengan Dinas Tenaga Kerja Bahwa Tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis Ini ada Nanti ada Apa Tim Yang Apa Menerima pengaduan Daripada karyawan Ketika perusahaan itu Tidak melakukan pembayaran THR Nah THR ini Biasanya Kalau dari aturan itu Tujuh hari Sebelum hari hanya Tapi rata-rata Para pengusaha itu Biasanya itu Paling nambat Dia itu pertengahan bulan Sudah dibayar Oke Pertengahan bulan Nah mungkin ada beberapa Perusahaan yang Notabeninya mungkin Dari segi finansialnya Ada segala macam Dia agak sedikit Agak mungkin Perlu waktu Nah mungkin agak Ada ketelambatan Untuk ini Dan itu pun tidak Semua perusahaan Yang melakukan pembayaran Ketelambatan Yang namanya juga THR Tunjangan hari raya Berarti Tunjangan ini Diberikan Sebelum hari raya Nah kalau tunjangan ini Diberikan setelah Sudah hari raya Kan bukan THR namanya Berarti itu Hadiah lebaran Hadiah lebaran Nah itulah Tapi Pak Pernah kejadian Enggak di Jambi Pak Orang apa Perusahaan yang membayar Tunjangan hari raya itu Setelah lebaran Tapi jangan dijawab dulu Pak Karena ada pesan-pesan Yang mau lewat berikut ini Jangan kemana-mana Pemirsa Tetap bersama kami Orasi Semua bisa bicara Di sini Di sini Kembali bersama kami Orasi Semua bisa bicara Di sini Oke Pak tadi sempat terputus Ada gak perusahaan yang Membayarkan THR itu Setelah lebaran Untuk kejadian di Jambi ya Kalau kita lihat Untuk kejadian di Prospisi Jambi Boleh kita katakan Tidak Tidak adalah ya Tapi mungkin ada beberapa Perusahaan Yang pada saat Memberikan THR Dia terkenala Dengan oleh Sesuatu dan lain hal Dan itu pun Biasanya Dia menghubungi Dinas Tenaga Kerja Atau APINDO Bahwa kami Sedang dalam Keadaan situasi Yang sangat-sangat sulit Artinya THR ini Tidak mungkin Kami berikan pada Satu waktu Momen yang seperti ini Kami minta waktu Untuk pemberian ini Dan biasanya itu Meminta izin Kepada dinas ya Nah Minta izin dinas Kemudian Menyampaikan hal itu Dan ada Kerjasama dengan Serikat buruh Yang ada di perusahaan Nah kalau lah itu Memang sudah merupakan Kesepakatan Antara pengusaha Dengan Serikat buruh Dan serikat buruh Pun biasa melihat Dan kami pun APINDO juga Melihat bahwa Oh memang keadanya Tidak mungkin Nah kalau inilah terjadi Ya mau tidak mau Ya suka tidak suka Ya kita harus Menerima apa adanya Akan tetapi Dalam Kaitan seperti ini Kalau di Jambi Boleh kita katakan Tidak ada sepertinya Yang demikian itu Apalagi Perusahaan-perusahaan yang Notabene nya Perusahaan besar Perusahaan yang Core bisnisnya itu Ya menyangkut Kepentingan orang badan Sebagainya Ini jarang sekali terjadi Rata-rata memang Sebelum lebaran itu Sudah mereka bayarkan Bahkan tadi Informasinya ada Yang 15 hari Sebelum Hari rayanya Sudah dibayarkan Oke Nah Pak Bahari Kesekuensi Dari Pembayaran Tunjangan hari raya ini Bagi perusahaan Kan cukup besar Ini Pak Dengan contoh Tadi yang Bapak Sampaikan Kalau karyawan itu Sudah berumur Satu tahun Berarti dia berhak Mendapat Satu bulan upah Nah kalau perusahaan itu Banyak sekali karyawannya Tentu juga berkali-kali lipat ini Apa tidak memberakan Perusahaan ini Pak ya Saya kira gini Namanya perusahaan ini Kan sudah Menyiapkan Karena ini bersifat Aturan normatif Oke Ya Memang Kalau kita melihat Apa ya Kelasanannya Terutama Pasal pandemi Covid kemarin ya Iya Pak Banyak juga perusahaan Yang tidak membayar Tapi Kita Makanya buat posko Posko Mando Masa juga Jadi kalau ada Perusahaan-perusahaan Yang melalui Kehidupan keuangan Masa Kita Lepas mediasi Pendekatan-pendekatan Pursasi Sampai dengan Pendekatan-pendekatan Peninggakan hukum Oke Kita lakukan juga Sampai ke Pendekgakan hukum Mbak ya Ya kita Pendekgakan hukum Karena bagaimanapun ini Kalau namanya Aturan normatif kan Harus dilaksanakan Siapa Sifatnya Wajib Oke Makanya Tapi pada saat ini Kan kita menghimbau dulu Oke Kita himbau Kita himbau Artinya Termasuk sosialisasi Supaya mematuhi Aturan-aturan Seperti itu Tapi saya kira Soal masalah TRR ini Kan merupakan Kebiasaan juga Ya Sudah kebiasaan kita Sudah rutin Setiap tahun Namun demikian Kita tetap juga Buat posko Buat tim juga Siapa tahu Ada perusahaan Yang mengalami kesulitan Atau ketidaktahuannya Sehingga Kita tidak membayar TRR ini Kan Tapi kita mengutamakan Proses mediasi Kita panggil Kita gelongkan Masalahnya Sebabnya ada Komitmen Untuk Patuh Kepada Aturan-aturan Oke Nah Kalau boleh tahu Pak Perusahaan yang Seperti apa sih Yang punya kewajiban Untuk Membayarkan TRR Kepada karyawannya Sebenarnya Kalau kita melihat Dari segi perusahaan ini Ya Sepanjang Ada hubungan kerja Antara Pembeli kerja Dengan Pembeli kerja Nah Hubungan kerja Itu adalah Hubungan antara Pengusahaan Dengan pekerja Yang didasarkan Pada perjanjian kerja Yang meliputi Tiga unsur Ada perintah Ada pekerjaan Ada upah Oke Maka dia Wajib untuk Berbayar TRR Baik berbadan hukum Maupun tidak berbadan hukum Pak Iya semestinya Tapi kadang Yang ini kan UMKM ini Yang jadi persoalan juga Nah itu Kalau kita lihat UMKM juga Kita suruh Apa ya Memang Ini yang Yang sangat Dilematis juga Di satu sisi Kalau kita lihat Di wajib lapor Yang paling banyak Perusahaan diambil Ini kan UMKM juga Iya Pak 30 ribuan lebih Ini Yang mikro Karena klasifikasi Perusahaan itu Ada yang mikro Ada yang kecil Ada yang menengah Ada perusahaan yang besar Begitu ya Intinya Lebih mengarah Kepada Ada Apa Ada perintah Ada pekerjaan Pekerjaan Dan upah Itu yang jadi indikatornya Pak ya Indikatornya itu Hubuan kerja itu Hubuan kerja Jadi ada perintah Dan pekerjaan Dan upah Maka kita menganggap Bahwa itu adalah Merupakan Ya Mempunyai kewajib Untuk Membayarkan Tunjangan haraya Seperti yang Dibuat Dalam ketentuan Tadi Pak ya Nah ini Pak Pantauan dari Apindo Terhadap perusahaan-perusahaan Tadi itu Gimana Pak Karena kan Secara normatif Perusahaan-perusahaan Yang apalagi sudah terdaftar Kemudian Punya Aktivitas Yang sudah Kontinu Nah untuk perusahaan itu Mungkin tidak sulit Karena sudah ada Siklus tahunan Yang mereka Laksanakan Sehingga Pasti mereka sudah Mempersiapkan Untuk itu Nah peran Apindo Terhadap perusahaan-perusahaan itu Terutama yang mungkin Fluktuati perusahaannya Ya dengan tingkat Mungkin Dalam tahun ini Punya keuntungan besar Atau mungkin Tahun depannya lagi Mungkin Tidak dapat sama sekali Keuntungan Itu peran Apindo Gimana Pak Jadi begini Kalau kita kaji Tentang Peran aktif Apindo sendiri Terhadap Pengusaha yang ada Di Khususnya Wabil khusus di Provinsi Jadi bahwa Kami Dalam rangka Kegiatan THR ini Sama hal ya Dengan Dengan Senegah Kerjaan Juga kami membuat surat edaran Kepada anggota Bahwa Sudahkah THR itu diberikan Oke Dan kita masukkan aturan Seperti yang sampaikan Dari Pak Gadi Seperti peraturan pemerintah 36 Penyataan untuk Pemberian THR Sudahkah diberikan Nah biasanya Kalau Perusahaan yang Telat membayar Untuk THR dan sebagainya Atau tidak membayar Itu pasti ada kejolah Minimal itu Seriaga pekerjanya Dan mungkin Nah tadi juga Pak Gadi juga Nyampaikan Pak Bari juga Nyampaikan bahwa Biasanya tuh Dinas Senaga Kerja Itu membuat Pusko Pusko inilah yang monitor Tentang Sudah dibayarnya Atau belum THR terhadap karyawan Nah biasanya Kalau memang yang Belum dibayar Dibayar itu THRnya belum dibayar Itu biasanya Mereka sudah langsung Konek ke Pusko Oke Nah nanti Pusko Itu kan Dinas Senaga Kerja Komunikasi Komunikatifnya Dengan kita Nah artinya Di dalam konteks ini Kita selaling Berkolaborasi Dalam kaitan Masalah THR Nah tadi juga Disampaikan Masalah COVID Jadi Terkait dengan COVID Kemarin memang Itu bukan di Jambi saja ya Berlaku internasional Ya internasional Jadi artinya bahwa COVID ini adalah Semacam Suatu Suatu Musibah yang terjadi Itu bukan Bukan terhadap Satu daerah Tapi akan Tetapi seluruh dunia Nah Ini rata-rata Perusahaan memang Banyak yang down Berkait dengan masalah ini Nah kami juga Kerjasama dengan Dinas Senaga Kerja Bahkan Waktu itu dengan Pemprov Jambi pun Kita turun ke lapangan Melihat Perusahaan-perusahaan Yang tidak aktif Yang mempihaka Dan sebagainya Dimana Untuk saat itu Sampai sejauh mana Perkembangan Daripada Perusahaan itu sendiri Nah ini memang Sedikit agak terkendala Masalah Karena itu kan Temporer saja Akhirnya setelah Masa COVID ini berakhir Ya Alhamdulillah Balik pulih lagi ya Balik kembali Dan juga kita tidak bisa Memaksakan kepada Pian perusahaan Ketika terjadi masalah ini Mau kita paksakan Juga tidak bisa Sementara Stasi ekonomi kita Pada saat Sangat lupu sekali Sehingga Untuk Masalah aktivitas Dan sebagainya Terhambat dengan Situasional yang tidak Mengizinkan itu Jadi artinya Setiap Perusahaan Yang Yang tidak Membayar THR Yang terlambat Ini biasa Karyawannya bergejola Nah dalam Pegajolakan itu Semua Karyawan Mungkin Melaporkan ke dinas Nah inilah kerja kami Mitra Apindo itu Dengan Dinas Senengah Kerja Kita cari jalan keluarnya Kita cari solusinya Seperti apa Supaya jangan timbul Permasalahan Yang mengakibatkan Hal yang tidak Kita inginkan Itu terjadi Oke Nah Kembali ke Pak Bahar ini Pak Kan ada gejola nih Indikasi Gejola itu kan Karena adanya informasi Atau Berita mungkin Yang mereka dapat Bahwa tidak akan ada Pembayaran THR Nah kalau itu terjadi Ada sanksi gak Pak Terhadap perusahaan Yang tidak membayarkan THR Kepada karyawannya Tapi izin Pak Jangan dijawab dulu Karena kita Ada pesan-pesan Yang mau lewat Berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Oke Pemirsa Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Baik Pak Jadi Kita kembali ke Gejola tadi yang muncul Karena tidak adanya Apa Karena adanya informasi Atau ketidakmampuan perusahaan Untuk membayar THR Kira-kira ada sanksi gak Pak Yang diterima Oleh perusahaan Yang tidak membayarkan THR itu Ya Sebenarnya Kalau kita sebut Gejolak Ya gak juga gejolak ya Oke Karena Makanya kita selalu Menekankan upaya-upaya Preventive Preventive Edukative Ya Preventive Edukative itu Mengudayakan Sosialisasi Penyeluhan Ya Secara kontinu kepada perusahaan Ya Namun demikian Apabila Tidak Melaksanakan Sosialisasi Kedentuan Ketuan-ketuan Pendang-undangan Atau misalnya Dibayar lewat dari Setujuh hari tadi Ya Maka Ya poskir itu tadi Kita Kita meningkat pengaduan Pendang-penduan Kita panggil Kita coba Pendekatan preventive Ya edukasi Pada perusahaan itu tadi ya Pendidikan pembinaan Mengingatkan dulu Kemudian dimediasi Mediasi Sampai keperselisian Kalau misalnya Nanti perusahaan itu Ternyata tidak melaksanakan lagi Ya kita Pendekatan hukum Ya pendekatan Tapi saya kira Ya ke dalam Pendekatan hukum ini Pengawas yang turun nanti Jadi ada mediator kita Mediasi dulu Kemudian pengawas Tapi Selama ini Ya bisa lah Kita selesaikan dulu Pendekatan-pendekatan preventive Sampai Nanti Sampai Progestis ya Ya nantinya Sampai ada sanksi Tidak 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 Seperti itu Karena ini merupakan Suatu kewajiban Kalau dulu memang Karena covid Atau setelah Pemulihan itu pak Ya memang Sempat juga Ada Tapi tidak Telah-telah Masih kita bisa Selesaikan dengan Bersawar Karena kan waktu itu Kan hampir Dua tahun lah pak ya Kan covid itu berlangsung Produktivitas menurun Bahkan ada perusahaan Memang tidak Produksi sama sekali Tapi kewajiban Untuk membayarkan THR Tetap jalan ya pak ya Waktu itu Ya tetap ada Tapi boleh Saat itu pun Upah pun bisa disepakati Pada saat itu Oke Bisa disepakati Kenapa Roh dari Uman Israel Adalah Masalah kebakat Oke Masih ada juga Waktu itu bertahap Nah setelah kondisi Hari ini normal Seperti sebelum covid Itu berjalan normal lagi pak ya Berjalan normal Artinya Sepanjang Posko itu Ada Artinya Posko inilah Sekarang menjadi Titik tumpu pak ya Kalau saya nanya Ada persoalan-persoalan Yang berkaitan dengan THR tadi itu Silahkan nanti Kalau ada yang Ada Permasalahan Dalam pelesan THR tadi Bisa mengadu Bisa menyampaikan Laporan Ya Kedis naket Transpori Pisi Jambi Dinas Kabupaten Kota Membindahan Keterjaan UPTD Pengawasan Wilayah 1 Wilayah 2 Wilayah 3 Kita akan Coba melakukan Jadi posko itu Berada di Kantor-kantor Dinas tadi pak ya Gak buka macam Posko pengaduan Misalnya di mall Atau di satu titik Tempat gak pak ya Kita di disnakir aja Langsung di kantornya Berarti itu mudah diakses Apalagi tadi Sudah ada informasi Ada juga web Yang bisa dihubungin Untuk pengaduan Online tadi ya pak ya Ada Instagram kita Ada IG Ada juga aplikasi Sekejar Sistem informasi Keterkejaan Boleh Boleh sampai ke pengaduan Gak apa-apa Oke siapa Oke pak John Kan Hari raya ini kan Sekali setahun nih Dan tentu Seperti yang gue pas sampaikan tadi Oh idul fitri Adah Natal tahun baru Iya kan Itu masuk kategori juga pak ya Yang dibayarkan Untuk tunjangan hari raya itu Tapi yang kategori ini Kan hanya satu kali kok Kehargaan keman Hanya satu kali Nah cuma kadang-kadang Digabung Ya semestinya kan Sesuai dengan agamanya Iya Tapi tanang-kadang karena Sedikit apanya Udah lah sekali gabung Ya mungkin setiap tahun Satu kali gitu kan Perusahaan mengeluarkan itu Satu kali dalam satu tahun ya pak ya Satu kali Kalau hari raya nya ada dua Itu dapat kedua-duanya pak Tidak Satu kali juga Satu kali aja Kalau perusahaan mau memberikan silahkan Silahkan Tapi yang wajib itu cuma satu kali Dalam satu tahun Nah tentu Kan pertama sudah jadi kebiasaan pak Kemudian dilindungi oleh undang-undang Peraturan pemerintah Bahkan ada surat edaran yang setiap tahun Selalu mengingatkan Nah tentunya Para pekerja Dalam hal ini penerima upah Seharusnya tidak ada keraguan lagi Nah ini Ada gak pak kira-kira pengaruhnya Dengan Kan ada hak dan kewajiban di perusahaan ini Nah Pemberian upah Atau pemberian tunjangan ini Kepada kinerja Misalnya Perusahaan Gue kan Kami akan bayarkan THR Kalau Kinerja yang bagus misalnya Nah itu ada kaitan kesana gak kira-kira pak? Kalau masalah kinerja Sebenarnya THR ini Kalau kita bilang ada kaitannya Tidak Karena itu sudah diatur di dalam Peraturan pemerintah Sepanjang statusnya karyawan Atau pekerja di suatu perusahaan Dia berhak mendapatkan CHR Selagi karyawan itu tidak ada bermasalah Di kerja di perusahaan Ya kalau memang karyawan itu bermasalah Jangankan THR Gajinya pun tidak kita bayangkan Nah bila perlu nanti kita keluarkan Ya orangnya bermasalah kak Tapi selagi dia bekerja dengan baik Dia tidak ada masalah Dan ikut aturan perusahaan Yang dijalankan Ya kenapa tidak? Ya harus dibayarkan Dan ini memang kewajiban Daripada perusahaan untuk membayar THR terhadap karyawan Nah kalau kita bicara masalah kaitan Ya mungkin itu di premi ya Biasanya kita itu Bicara tentang premi Pertama premi kerajinan Kemudian premi produksi Itu biasanya kalau di industri demikian Ketika produksi daripada perusahaan itu Over Melebihi target Mungkin kita berikan semacam reward kepada karyawan Di luar THR Pak ya? Di luar THR Ada lagi ya? Nah kemudian kalau memang dia Sepertinya premi-premi yang lain terkait Dan tujuannya ini semua Tidak lain tidak bukan Untuk memberikan motivasi terhadap karyawan Supaya dia bekerja lebih baik Nah dengan adanya premi itu Ya mungkin mereka terpacu untuk Bekerja serius Di satu perusahaan Nah sebenarnya kan perusahaan ini Kalau memberikan semacam reward Semacam premi itu kan Kan itu kan diukur dengan finansial Dan pendapatan dari perusahaan itu sendiri Nah kalau memang pendapatannya itu besar Keuntungannya besar Tidak masalah kok diberikan premium Dalam bentuk apa Atau kan mungkin Bonus misalnya Pak ya? Per tiga bulan Per tahun Atau mungkin di samping THR Perusahaan memberikan semacam reward Semacam mungkin kenangan-kenangan apa gitu kan Nah ini pertanda bahwa perusahaan kita Dalam kondisi yang sangat bagus Nah mungkin ini sekedar Apa pemberian penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi Kan itu banyak tuh di perusahaan-perusahaan Bahwa perusahaan karyawan yang berprestasi Untuk saat ini Per semester ini Kita berikan reward Tidak ada masalah Itu malah lebih baik Motivasi ya Motivasi supaya ke depan dia Bekerja lebih bagus Dan yang lain pun akan berpacu Saya mencoba untuk bekerja lebih baik Semoga perusahaan memberikan semacam Penghargaan yang lebih baik buat saya sendiri Kan itu kan Acakan atau instruksi perusahaan yang sifatnya menunjang Karena untuk bekerja lebih bagus Pak THR ini berlaku juga Pak ya Untuk instansi pemerintahan Pak Pemerintahan kan aturan khusus sudah ada Ada juga Pak ya Tapi kan aturan khusus ya Untuk kementer kita berlaku Jadi Jadi yang penting ini pada intinya kan Karena THR ini kan THR keagamaan bagi pekerja buruh Oke THR ini merupakan upaya Upaya untuk memenuhi Kebutuhan 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 pekerja Atau buruh Iya kan Untuk Kebutuhan Dalam rangka apa Dalam menyambut hari-hari kegagamaan Jadi intinya kan disitu Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pekerja dan keluarganya Kan bukan hanya pekerja sendiri Iya Dan keluarganya Dalam menyambut hari-hari kegagamaan Jadi makanya dihimbau Sebelum hari kegagamaan Karena menyambut Hari-hari kegagamaan Jadi kata-kata menyambut ini kan Sebelum Sebelum yang dibayar Gak menyambut namanya Benar Pak Artinya Pak Ini sudah Sudah Kelir ini Pak Karena disitu Bahasa kuncinya adalah Dalam rangka Memenuhi kebutuhan Pekerja buruh Dan keluarganya Bukan hanya pekerja sendiri Dan keluarganya juga Makanya Besarannya pun Diatur oleh regulasi Pak ya Berarti kalau Kalau saya melihat Mak Berarti sudah Kelir nih Pak Dan Sudah Kelir banget Makanya Seharusnya tidak ada kendala Karena pertama Sudah Kelir Aturan Dan Substansinya itu Dalam rangka memenuhi kebutuhan Yang kedua Regulasinya juga cukup kuat Nah kemudian Yang ketiga Ini terus Berlangsung dari tahun ke tahun Nah Dan Optimisme Bahwa ini Tahun ini Tidak akan ada Keterlambatan Tidak akan ada perusahaan Yang tidak akan membayar Nah Dan itu juga Membuat Apa Pekerja Itu Tidak ada Tidak akan merasa Apa Tidak akan merasa Khawatir Wah jangan-jangan Gak dibayar nih Gak ada Kekhawatiran Pak ya Nah Terutama nih Pak Untuk perusahaan yang ada di Jambi Kan Tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia Nah Itu apakah Sebuah kewajiban Atau itu sebuah Kerelawanan Bagi perusahaan Untuk bergabung dalam Apindo itu Tapi jangan dijawab dulu Pak Karena ada Pesan-pesan yang akan lewat Berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Terima kasih Terima kasih Pengusaha Tetap bersama Kami orasi Semua bisa bicara Di sini Nah jadi Pak John Kennedy Keberadaan perusahaan Di Jambi ini Apakah sebuah Kewajiban Bergabung dalam Apindo itu Begini Apindo itu adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia Oke Itu Kantor Kalau untuk Indonesia di Jakarta Dan kalau Di Jambi Di setiap provinsi itu ada Jadi kebetulan Saya Ketua Apindo Provinsi Jambi Oke Jadi sebenarnya Orang kan akan bertanya Apa sih kontribusinya Bergabung kepada Apindo Asosiasi ini Nah Asosiasi Pengusaha Indonesia Jambi ini Sebenarnya kami Mitra kerjanya Dinas Senaga Kerja Oke Mitra kerja dengan Kementerian lain Tapi Karena kita bicara Tentang ketenaga kerjaan Kami sudah Apindo itu sudah lama Sebenarnya Bermitra dengan Dinas Senaga Kerjaan Baik dalam Kaitan bidang Pengupahan Baik dalam Bidang Apa Forum komunikasi Jaring Pemagang Kemudian akreditasi Dan juga Biparti Triparti Dan sebagainya Nah Ini sebenarnya Duta-duta yang kami kirim Mewakili Daripada Pengurus Yang kita akan dudukkan Di Dinas Senaga Kerja Itulah anggota Daripada Asosiasi ini Nah Dari situlah Pengusaha Mendapatkan informasi Bahwa Sebenarnya apa sih Yang terjadi saat ini Ketika ini Nah kami Selaku asosiasi Kami mempopularisasikan Tentang aturan-aturan Yang sudah dibuat pemerintah Nah ketika Pengusaha itu Tidak tergabung Kedalam asosiasi ini Ya mereka tidak tahu Apa informasi selanjutnya Dan bagaimana Dan juga kami juga Berupaya untuk Menengahkan Permasalahan-permasalahan Yang ada di perusahaan Nah kita juga Bermitra dengan Serikat Pekerja Serikat Buruh Yang ada di Jambi Bagaimana kita upayakan Situasi Kerja yang ada Di perusahaan itu aman Nah kalau tidak aman Tentukan kita Selaku owner Selaku Orang Apa Yang menginvestasikan Dananya ke Jambi Kan khawatir pak Kalau ketika Misalkan kita investasi Ternyata di Jambi Tidak aman Nah itu sebenarnya Fungsi kita Disamping kita Kita mencoba Untuk memberikan Semacam Penjelasan Tentang Asosiasi ini SK daripada Menteri itu Terkait dengan UMP ini kan Itu ada beberapa unsur Pertama Pemerintah Kemudian Pengusaha Pekerja Serikat Buruh Akademisi Nah kalau dari Pengusaha Ya dari kita Dari APINU Jadi kita mengirimkan Perusahaan mana Yang akan kita kirimkan Duduk di pengurusan Nah tujuannya adalah Kita mencoba Menetralisirkan Permasalahan-permasalahan Nah itu sebenarnya Jadi kami harapkan Bagi perusahaan-perusahaan Yang belum Tergabung Kedalam APINU Atau sama sekali Tidak mengerti Ayo sama-sama Kita nanti Kami mencoba Untuk rekrutnya Dan mencoba Untuk memberikan Semacam masukan Ketika Anda Bergabung di APINU Kami tidak semacam Merupakan Asosiasi Bisnis Tidak Kami Dalam kaitan ini Memang mengupayakan Asosiasi ini Mengupayakan Bagaimana situasional Operasional Daripada pengusaha itu aman Pengusaha yang ada Menginvestasikan Dananya ke Jambi itu Tidak Terjadi suatu Permasalahan yang krusial Sehingga Kalau orang aman Untuk menanamkan modal Pasti dia akan Menambah investasinya Nah kalau dengan demikian Terjadi mungkin Jambi ini Orang akan lebih banyak Untuk datang ke Jambi Untuk memberikan Semacam modal Untuk mengembangkan Usahanya di Jambi Artinya keberanapindo itu Bagi perusahaan Ada manfaat lah Pak ya Sehingga Mereka ada Keyakinan Jika berinvestasi Di Jambi ini Ada juga Mitra mereka Yang bisa membantu Di situ Nah Pak Bahari Kalau Kan sudah rutin Regulasi jelas Nah kira-kira Apa lagi Pak Yang menjadi penekanan Sehingga Yang rutin Dan regulasi Yang jelas ini Itu berjalan Normal Ada lagi yang perlu Penekanan di sini Saya kira Masalah penekanan Kita kan Gak usah saling tekan Menekan Gak usah saling tekan Menekan ya Pak ya Kita kan Memahami Saling mengerti Penekanan-penekanan Gak ada ya Regulasi nya jelas Sudah cukup bagus Dan kita kan Ada namanya Apa Lembaga kerjasama Tripatin Nah ya Forum komunikasi Konsultasi Antara para pelaku Persporuksi barang Dan jasa Yaitu Pemerintah Pengusaha Dan pekerja Jadi pengusaha Dalam hal ini Diwakili oleh Apindo Apindo merupakan Wadah bersimpun Para pengusaha Khusus di bidang Kerejaan Karena banyak Organisasi pengusaha kan Tapi Khusus kekerjaan Adalah Apindo Dan ada Sikap pekerja Mitra kita Ada Sikap buru Kita selalu berdialog Dialog ini adalah Paling baik Itu yang mewakili Pekerja Yang setikat pekerja itu Jadi Roh Hubundus Dalam itu adalah Musalah Mempakat Berdialog Kita selalu Peningkaan seperti itu Apa yang kita harus Suku-suku-suku Cukup berdialog Musalah Mempakat Tapi kami Himbol saat ini juga Karena Kalau dengan adanya TR ini Batikan upah Yang dibayarkan 13 bulan Tentu Pekerjanya juga Harus meningkatkan Khusususitas Oke Produktivitas Jangan hanya Menuntuk upah Menuntuk HR juga Harus dimbangi juga Produktivitas Kenapa Harus ada inputnya Ada output Ada outcome Kalau perusahaan kita Ada outcomenya Bagaimana dia membayar Jadi supaya ini Ada peningkatan Sejahteraan Tentu juga Pekerja itu Harus meningkatkan Produktivitas Dibesarkan kue ini Semakin besar kue Di perusahaan ini Kan semakin besar juga Dia akan menikmati Tapi kalau di kue ini Makin kecil Apa yang mau dibagi Saya aja bertahan Susah Kata perusahaan Ini yang kita Jadi ada korelasi Sebenarnya Pak ya Harus simpang dong Hak dan kewajiban Dan hanya menuntuk hak Pekerjaan untuk hak-hak Tapi kewajibannya Telak datang Banyak males Terus tingkatkan juga Produktivitas Berimbang Disitulah rumah Kita bersama Di perusahaan itu Dimanapun kita Berada bekerja Kita bangun bersama Kita tingkatkan Produktivitas Sehingga dengan Adanya peningkatan Produktivitas Maka akan juga Ada peningkatan Jatahat bekerja Termasuk untuk TRI ini TRI ini pun Bersifat normatif Satu bulan Upah ya Semestinya Kita dorong juga Dalam pekerjaan Kerja Pertuan perusahaan Jini yang kerja bersama Supaya TRI ini Ada lebih baik Karena ada perusahaan Yang bayar dua bulan Ada tiga bulan Kalau perusahaan lebih baik Kan banyak itu Banyak lagi Iya Tapi kan Tergantung produktivitasnya Tidak sama Normatifnya hanya Satu kali Makanya ada peningkatan Di sini Bagi perusahaan Yang telah Mengaturnya Dalam penjenjian kerja Peraturan perusahaan Ataupun penjenjian kerja bersama Lebih baik Daripada aturan ini Tidak boleh dikurangi lagi Yang lebih baik itu Yang lebih baik itu Yang dibayar Itu Pak Berarti kalau diatur Satu bulan Kalau dia Kalau normatifnya Satu bulan Kalau dia misalnya Mampu dan lebih baik Dua bulan Itu yang dipakai Pak ya Kalau diatur Di perusahaan 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 Jangan pula Menuntut Dua bulan Tiga bulan Tidak bisa juga Kalau tidak diatur Minimal yang satu Tadi Pak ya Minimal normatifnya Satu bulan Kalau masa kerjanya Dua belas bulan Berturut-turut Kalau masa kerjanya Kurang dari satu bulan Tinggal menyesuaikan Dengan regulasinya Baik Pak Dan Pak Bahari Kena waktu juga Membatasi kita Mungkin Kami butuh Closing statement Terkait dengan Kewajiban perusahaan Untuk membayarkan THR Sebelum Hari Raya Idul Fitri Mungkin Pak Aktivitas kita Di organisasi Aktivitas kita Di perusahaan Nah ketika Perusahaan itu Mendapat semacam Profitnya yang Tidak lumayan Maka ini Tidaklah sulit Untuk mengembangkan Yang terkait dengan Masalah karya dan sebagainya Nah kita berharap Bahwa ke depan Mudah-mudahan Pemerintah Wakil Gusu Profisi Jabi Terutama kami Dengan Tinas Tenaga Kerja Ini selalu bermitra Apapun misalnya Ada regulasi Terkait dengan masalah Tenaga kerja dan sebagainya Kami selalu berkolaborasi Dan selalu memberikan Semacam informasi Yang terkait dengan masalah Seperti contoh Masalah UMP Masalah yang Lain-lainnya Kami selalu bermitra Ada pun seperti tadi Juga disampaikan bahwa Ketika ada Seperti Pengaduan Posko dan sebagainya Ini tidak terlepas Atas kerjasama kami Dengan Dinas Tenaga Kerja Tujuannya apa? Tujuannya agar Jangan sampai terjadi Hal yang tidak diinginkan Di Provinsi Jabi itu sendiri Kemudian kami berharap Kepada para pengusaha Yang mungkin Tidak tahu sebenarnya Apa si Abindo Cobalah kita Merapat ke kami Kita akan berikan Semacam masukan Yang tujuan tidak lain Tidak bukan adalah Ada kontribusinya sendiri Terhadap perusahaan itu Seperti mungkin Kami perlu menengahi Permasalahan yang ada Di perusahaan Karena juga kita ada Bidang-bidang yang terkait Dengan masalah Kegiatan operasional Bidang-bidang terkait Dengan masalah hukum Dan sebagainya Bidang-bidang terkait Dengan masalah buru Dan sebagainya Karena kita juga Bermitra dengan Segap buru Dan lain-lain Nah dengan ada Kolaborasi ini Maka itulah fungsinya Abindo Upaya untuk Memberikan yang terbaik Terhadap perusahaan Terima kasih Oke terima kasih Pak John Kennedy Bapak Hari Mungkin closing statementnya Pak terkait dengan Tema kita hari ini Saya kira closing statement saya Sebagai penutup Saya sampaikan Himbauan kepada perusahaan Supaya membayar THR Sisi dengan Pantuan penduduk undangan Oke Yang kedua Yang kedua Misalkan membayar THR Jauh dari awal Lebih awal dibayarkan Lebih baik ya Lebih baik ya Tidak tahu Karena lebih baik Selama-selama Selama-selama Selama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bersama orasi Orasi Di lain waktu Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih